Kita masih di Ponorogo dan ini adalah Desanggulan, Kecamatan Sukorojo, Kabupaten Ponorogo. Kita susuri jalannya menuju ke Dam Tempuran, di mana di tempat tersebut menurut kepercayaan bertemu dua air dari wilayah dua desa, yakni desa Golan dan wilayah Mirah di sisi timurnya. Memang ketika kita datang ke desa yang berada di wilayah barat Kabupaten Ponorogo ini, maka kita akan segera teringat akan adanya legenda atau kisah yang diceritakan turun-temurun. Persetruan antara Ki Ageng Honggolono di Desanggulan dan Ki Ageng Mirah di Kampung Mirah, Desa Gandu Kepuh atau Desa Nambang Rejo berangkali masih di wilayah Kecamatan Sukorojo. Persetruan dua tetua desa tersebut memang legendaris. Perjodohan yang gagal di antara kedua putra tetua desa tersebut menimbulkan peristiwa besar yang sampai sekarang masih dipercayai dampak maupun eksesnya bagi warga yang tinggal di dua wilayah barat Ponorogo tersebut. Ya, kisah cinta antara Joko Lancur, Putra Ki Ageng Honggolono, dan Siti Amirah, Putra Ki Ageng Mirah memang gagal di tengah jalan. Bahkan berujung cerita tragis di antara kedua mempelahi tersebut. Keduanya meninggal dunia oleh karena kegagalan pernikahan yang terjadi. Ini diakibatkan karena permintaan Ki Ageng Mirah pada pihak Joko Lancur atau pihak Ki Ageng Honggolono sebagai bentuk serah-serahan. Atau syarat terjadinya pernikahan sebagai tindak lanjut atas percintaan kedua sosok ini gagal terwujud. Dikisahkan, di masa itu Ki Ageng Mirah meminta syarat berupa satu lumbung penuh padi dan gedelai yang bisa berjalan sendiri bersama rombongan mempelai pria dari desa Anggulan menuju ke kampung Mirah. Merasa hal itu sebagai sesuatu yang ngoyoworo atau mustahil, maka Ki Ageng Honggolono kemudian mengeluarkan kesaktiannya. Merubah sekam menjadi padi, merubah titan menjadi gedelai, dimasukkan dalam lumbung, kemudian berjalan atas kesaktian Ki Ageng Honggolono menuju ke kampung Mirah sebagai bagian dari serah-serahan pernikahan kedua mempelai. Ki Ageng Mirah bukanlah orang biasa, beliau juga sosok yang sakti sehingga mampu melihat bahwa hal itu adalah kuasa sihir. Maka dibongkarlah trik atau upaya rahasia dari Ki Ageng Honggolono tersebut. Padi dan gedelai pun kembali pada bentuk semula, onggoan sekam dan titan. Ki Ageng Honggolono marah luar biasa. Ki Ageng Honggolono menjatuhkan kutukan, Siti Amirah mati, Joko lancur pun kemudian menyusul bunuh diri. Setidaknya demikian menurut mitos yang dipercayai. Hal itu kemudian membuat Ki Ageng Honggolono menjatuhkan sumpah. Warga Golan dan Mirah tidak boleh menikah. Barang dari desa Golan tidak boleh dibawa ke Mirah dan sebaliknya. Segala jenis barang dari kedua-dua desa tidak bisa dijadikan satu. Warga Golan tidak boleh membuat atap rumah berbada berbahan jerami. Warga Mirah tidak boleh menanam kedelai. Itu turun-temurun dipercayai. Bahkan air sungai dari dua desa pun tak bisa menyatu di dam tempuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang selalu di channel saya. Welcome back to my channel. Tersenyum karena senyum dalam hitung. Anginnya kenceng ya. Saya tidak pakai ini. Mike. Jadi kalau ada terdengar buku-buku mohon maaf. Kita di perbatasan Golan dan Mirah. Ini tempatnya justru ada di bumi desa... Mana mas? Gandu Kepuh. Gandu Kepuh. Desa Gandu Kepuh. Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Ponorogo. Di tempat ini ada sebuah fenomena menarik yang dipercaya oleh masyarakat bahwa air yang bertemu di tempat ini. Yang ini di jam belakang sana itu namanya jam tempuran, tempuran-tempuran Golan Mirah. Itu air dari kedua desa itu tidak pernah mau bertemu. Bahkan cerita tersebut konon berasal dari sepotoh atau sumpahnya Ki Ageng Golan yang di masa lalu dan juga Ki Ageng Mirah yang menolak perjodohan putra dan putri beliau-beliau ini. Benarkah hal tersebut? Kita akan coba mengajak tulur semuanya untuk menelusuri sekaligus melihat bagaimana kondisi secara langsung di jam tempuran Golan dan Mirah ini. Ikuti selengkapnya video kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Mitos di tempat ini memang masihlah sangat kuat melekat dalam ingatan masyarakat kedua wilayah yakni Golan dan Mirah. Tak hanya itu, mitos ini masih sangatlah dipercayai oleh masyarakat ponorogo secara umum. Bahkan sampai sekarang ini, hampir-hampir tak pernah ada perjodohan atau pernikahan warga di antara kedua wilayah. Dalam catatan, hanya satu orang yang pernah menikah, satu dari warga Golan dan satu dari warga Mirah. Ada pernah terjadi yang lainnya namun berujung perpisahan. Mitos kuat itu terbangun secara turun-temurun karena memang selalu dituturkan dari generasi ke generasi. Bahkan ketika dalam sebuah pesta pernikahan, ada dua orang yang datang dari wilayah berbeda tersebut. Satu dari Golan, satu dari Mirah. Seringkali terjadi, nasi yang dimasak dalam pesta tersebut tidak matang. Sehingga tidak bisa disuguhkan kepada para tamu yang hadir dalam hajatan tersebut. Ini sedulur semuanya bisa konfirmasi pada masyarakat ponorogo wilayah barat tentunya. Dan ini adalah dam legendaris tersebut. Dam tempuran demikian masyarakat biasa menyebutnya. Secara administratif, ini berada di wilayah desa Gandu Kepo. Tidak berada di wilayah Mirah, desa Nambang Rejo, maupun desa Golan. Namun uniknya, dam ini dipercayai mempertemukan air yang berasal dari Mirah yang ada di sisi timur agak jauh dan juga Golan yang berada di sisi barat dari dam tempuran ini. Saya sama sekali tidak bisa membedakan di mana letak perbedaan atau tidak menyatunya dua air dari dua wilayah tersebut. Barangkali, karena saat ini tidak ada hujan yang turun ataupun banjir yang datang, sehingga perbedaan tersebut tak terlihat jelas ataupun nyata. Kisah tidak menyatunya air dua wilayah tersebut memang sangat fenomenal. Sama juga seperti tidak menyatunya air di Teluk Alaska maupun air di Selat Gibraltar. Barangkali ini memang satu-satunya yang pernah ada di Indonesia. Setidaknya demikian yang saya ketahui. Bahkan, fenomena menarik ini pernah mengundang perhatian atau atensi dari beberapa televisi swasta nasional untuk datang, mengabadikan, dan meliput keanehan di dam tempuran yang luar biasa ini. Kisah tentang Golan dan Merah memang istimewa. Peristiwa yang melibatkan Golan Merah memang selalu luar biasa. Mitos ini memang tak harus kita percaya. Akan tetapi setidaknya mari kita menghormatinya. Golan dan Merah memang fenomena istimewa di kota Ryokponorogo. 500 tahun sudah kisah ini berlalu. Akan tetapi, berabad-abad masa yang dilalui ternyata tak membuat kisah istimewa antara Golan dan Merah berlalu begitu saja. Golan dan Merah tetaplah menjadi fenomena yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Salam Budaya